Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di D&D Workshop Oke, kali ini kita akan berbagi tutorial receh ya Tutorial yang gampang sekali, sederhana sekali Yaitu gimana caranya memasang baut kaca Jadi untuk aplikasi ke kaca maupun ke akrilik seperti ini Yang membedakan cuma cara mengebor medianya aja ya Untuk yang lain-lainnya semuanya sama Dan saya yakin teman-teman sebagian besar sudah banyak yang tahu caranya ya Jadi kalau kalian sudah tahu caranya dan merasa sudah bisa Skip aja video ini Jadi video ini hanya untuk teman-teman yang masih belum pernah memasang baut kaca seperti ini Oke, kita lanjutkan ke video tutorialnya ya Untuk media kaca, kalian gunakan mata bor kaca seperti ini ya Jadi ini adalah mata bor diamond Dia modelnya seperti hole soap seperti ini Tapi kita saat ini akan memasang di akrilik Jadi ini mungkin kita simpan untuk video yang lain aja ya Jadi nanti teorinya untuk mengebor kaca menggunakan mata bor ini Kalian harus terus membasahi media yang kalian bor supaya nggak pecah Oke, satu set mata bor kaca ini kita simpan dulu untuk video yang lainnya saja Dan saat ini kita akan mencoba untuk mengebor akrilik Gimana caranya supaya nggak pecah atau geser dari titik yang ditentukan Yang pertama kalian bisa gunakan mata bor besi seperti ini Dan yang kedua kalian bisa gunakan mata bor kayu Di antara kedua mata bor ini saya sarankan kalian gunakan mata bor kayu ya Karena ada ujung runcingnya Jadi ini bisa menjadi panduan kalian supaya nggak beleset atau geser dari titik yang kalian tentukan Karena seperti yang kita tahu akrilik itu mahal dan rawan tergores teman-teman Jadi ada goresan sedikit nanti itu langsung kelihatan Tapi semuanya juga tergantung mata bor apa yang kita punya ya Bukan berarti mata bor besi ini nggak bisa kita pakai Yang penting kuncinya satu, tajam Jangan ambil resiko untuk merusak tampilan akrilik yang harganya ratusan ribu Hanya gara-gara mata bor yang harganya cuma puluhan ribu Oke, langsung aja kita bor akriliknya Oke, anggap aja ini adalah titik yang sudah kita tentukan Nah, cara mengebornya Kalian pastikan ujung runcing dari mata bor itu pas di tengah-tengah titik ya Lalu kalian bor menggunakan kecepatan tertinggi ya teman-teman Supaya hasilnya halus Dalam mengebor kalian kasih jeda sebentar-sebentar ya Supaya ujung mata bor nggak panas Karena kalau ujung mata bor ini panas Bisa merusak kerapian dari lubang yang kalian bikin Oh iya, untuk ukuran mata bornya Kalian sesuaikan dengan ukuran baut kaca yang kalian gunakan ya Karena ukuran baut kaca ini juga macam-macam teman-teman Di lokasi, akrilik ini akan saya pasang di atas media multiplex dilapisi HPL Langkah pertama kita pastikan posisi dari akrilik ini sudah di posisi yang kita rencanakan Langkah kedua, kalian tandai di masing-masing lubang menggunakan bisa pakai polpen, spidol, atau pensil Untuk baut kaca sendiri, itu ada tiga bagian ya teman-teman Ada bagian kepalanya Lalu yang di tengah ini ada ring bening ya Lalu yang di bawah ini ada bagian pangkalnya Oke, kita lepas dulu ya bagian kepalanya Untuk melepas dan memasang baut kaca ini nggak perlu kunci khusus ya teman-teman Cukup menggunakan tangan aja Jadi untuk yang kita pasang pertama kali Itu adalah bagian pangkalnya ya teman-teman Jadi di pangkalnya ini ada lubang seperti itu di tengah ya Yang merupakan tempat skrup untuk memasang di medianya Jadi nanti ini langsung kita pasang dan kita skrupkan di posisi yang tadi sudah kita tandai ya teman-teman Selanjutnya kita dapat dua buah ring ya teman-teman Ini fungsinya untuk menjepit kaca atau akrilik di tengah-tengah Jadi urutannya nanti bagian pangkal, lalu ring, terus akrilik atau kaca, lalu ring lagi baru bagian kepalanya yang dipasang Oke, langsung kita praktekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh